KPK menunjukkan tumpukan uang hasil korupsi Bupati Meranti Muhammad Adil dalam konferensi pers pada Jumat 7 April 2023. Diketahui dana hasil korupsi tersebut akan digunakan Muhammad Adil untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Riau pada pinggu mendatang. Dikutip dari Tribunews.com, selain Muhammad Adil dua orang lainnya ikut menjadi tersangka yaitu Kepala BPK AD Pemkap Meranti Fitrian Nengsi dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M. Fahmi Aresa. Ketiganya kini ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata di gedung KPK saat konferensi pers berlangsung. Selain itu Alex mengatakan sekitar bulan Desember 2022, Adil menerima uang sejumlah sekitar 1,4 miliar rupiah dari PTTM. Uang tersebut diterima melalui tersangka Fitrian Nengsi yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh. Adil bersama Fitrian juga memberikan uang sejumlah sekitar 1,1 miliar rupiah pada tersangka Fahmi selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Hal itu dilakukan agar proses pemeriksaan keuangan tahun 2022 di Pemkap Meranti mendapatkan predikat baik sehingga bisa memperoleh wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.